Dendem si anak haram jilid 1. Kaisar Hyantiong dari kerajaan Teng, sesungguhnya bukanlah seorang kaisar yang lalim. Dia adalah seorang yang berbudi pekerti baik, juga memiliki rasa cinta kasih kepada rakyatnya akan tetapi kaisar ini mempunyai cacat-cacat yang tidak seharusnya dipunyai seorang kaisar yang baik. Yaitu bahwa kaisar ini terlalu menenggelamkan diri ke dalam kesenangan pribadi, mabok dalam pelukan selir cantik jelita yang kuihwi dan menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada menteri-menteri yang tidak becus dan korup. Semua rencana demi kesejahteraan rakyat, demi pembangunan negara yang keluar dari istana, tidak pernah ditinjau atau diperhatikan pelaksanaannya dan kaisar ini hanya percaya kepada laporan-laporan para menteri dan pejabat yang tentu saja melaporkan bahwa semua itu berjalan dengan baik. Padahal pelaksanaannya jauh bedanya, bagaikan bumi dengan langit jika dibandingkan dengan rencananya semula. Pengeluaran negara yang seharusnya dapat diperkecil dan diperhemat, malah ditambah perlebihan yang sebagian besar keluar masuk ke dalam gudang perbendaharaan si pembesar-pembesar korup. Penghasilan-penghasilan yang masuk digerogoti di tengah jalan sehingga andai kata penghasilan negara yang masuk itu merupakan seekor ikan, maka negara hanya menerima tulang dan kulitnya belaka. Daging-dagingnya sudah dikeroyok dan digerogoti mereka yang befoia-foya atas uang rakyat dan negara. Bukan hanya kelalaian ini yang menjadi cacat Kaisar Hyantiong. Yang paling menyedihkan adalah karena pengaruh para menteri durna sebagian besar adalah kaum Taikam, pembesar kebiri, sudah sedemikian mendalam mencengkeram istana tanpa disadari Kaisar, maka segala pelaporan yang masuk oleh Kaisar diserahkan lebih dulu penelitiannya oleh para menteri ini. Kaisar yang dimabok asmara oleh selirnya yang cantik itu terlalu malas untuk melepaskan diri dari pelukan kekasihnya dan membuang waktu untuk menghadapi perkara-perkara memusinkan apalagi kalau pelaporan itu mengenai tuntutan rakyat tentang beberapa orang pembesar tinggi. Kaisar ini kurang tegas, kurang erat memegang pedang keadilan dan tidak berani bertindak terhadap para menterinya yang korup khawatir kalau-kalau tindakan tegas memberantas kecurangan mereka itu menimbulkan pemerontakan. Kaisar Hyantiong lupa agaknya akan catatan sejarah lama bahwa justru karena keadaan macam ini kehidupan rakyat amat tertindas, justru karena rakyat terlalu tertindas, munculah banyak bahaya pemerontakan dari rakyat yang merasa tidak puas. Betapa rakyat akan kuat bertahan kalau hidup ditindas dan dihisap seperti itu? Tidak ada air yang mengalir ke atas. Untunglah kaum bawahan kalau air yang mengalir ke bawah itu air yang jernih pelepas haus atau air madu yang dapat dinikmati mereka yang berkedudukan di bawah akan tetapi kalau air kotor yang mengalir turun air kotor beracun. Maka rusaklah rakyat. Kalau atasannya kotor, bawahannya akan lebih kotor lagi, yakni kalau pembesar-pembesar tinggi korup. Pembesar-pembesar rendahan merajalela, berpikiran mencontoh atasan mereka. Rakyat yang tidak berdaya itulah yang setengah mati. Pajak-pajak yang ditentukan dari istana, sesampainya kepada rakyat telah menjadi berlipat ganda. Mereka memprotes akan berhadapan dengan barisan petugas yang merasa terganggu dan ditentang kekuasaan dan kepentingannya, dan akibatnya si pemerotes itu ditangkap, dihukum, bahkan dibunuh. Para petugas tidak lagi memperhatikan kewajiban mereka. Karena yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan diri pribadi. Kewajiban diabaikan, hukum-hukum dilanggar, penjaga menjadi pengganggu, penegak menjadi pelanggar semua ini mungkin terjadi karena nafsu korupsi telah merajalela. Tentu saja para penjahat berpesta pora, memancing di air keruh, mereka dilindungi oleh petugas-petugas yang semestinya memerantas mereka. Mestinya menjadi lawan kini dapat saja menjadi kawan, karena memang tujuan mereka sama yakni mencari untung. Untung haram bukan. Soal lagi, hanya bedanya kalau para pencuri dan perampok melakukan usaha mencari untung secara kasar, para petugas mendapatkannya secara halus berkedok kekuasaan. Sudah bukan merupakan hal aneh lagi kalau ada dusun-dusun terpencil yang merupakan sebuah kerajaan kecil dan si penguasa setempat menjadi raja kecilnya. Dan bukan hal aneh pula kalau perampok-perampok datang di siang hari memasuki dusun-dusun dan melakukan perampokan seenak perutnya sendiri, tanpa ada perlawanan berarti dari para petugas keamanan. Dapat dibayangkan betapa gelisah dan sengsara hati rakyat hidup tak aman seperti itu. Malam hari yang menyeramkan di dusun KWI Cun. Hujan sejak sore turun rintik-kerintik penduduk dusun KWI Cun malas keluar rumah dan lebih senang berdiam di dalam rumah, melamun memikirkan nasib yang buruk. Kepala kampung dusun KWI Cun membuat penghidupan rakyat di situ menjadi tertekan. Kepala kampung itu bernama BHI Cun. Seorang hartawan yang tak pernah merasa cukup dengan kekayaannya. Penduduk dusun KWI Cun, terutama para petani miskin, amat membencinya akan tetapi apa daya mereka menghadapi kepala kampung yang dilindungi sepasukan penjaga keamanan atau pengawal yang kuat-kuat dan pandai silat itu. Siapapun akan mati bagi mereka yang berani melawan. Terpaksa menuruti segala perintah dan bekerja bakti untuk si kepala kampung, hanya sekedar menyambung hidup. Mereka menantikan datangnya perubahan seperti seorang menanti datangnya peristiwa mukjizat. Dan peristiwa mukjizat itu tiba di malam itu. Mula-mula terdengar anjing-anjing menggonggong ramai di jurusan barat. Kemudian terdengar jerit mengerikan dan selanjutnya dunia seakan-akan kiamat. Jerit tangis terdengar, teriakan-teriakan minta tolong dan dusun itu menjadi geger kalang kabut. Perampok. Perampok. Kurang lebih seratus orang perampok menyerbu dusun KWI Cun. Mereka menyerbu rumah-rumah orang kaya, membacok roboh setiap penduduk yang berani keluar, membakar beberapa buah rumah. Para perampok ini agaknya pendatang dari jauh, buktinya mereka tidak memandang bulu, dan rumah kepala kampung BHA Cun juga diserbu, bahkan oleh pemimpin perampok sendiri yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata sebatang golok. 30 orang pengawal segera menerjang maju menghadapi para perampok, dan pertandingan hebat pun terjadilah di bawah siraman hujan gerimis. Namun jumlah pengawal kalah banyak, pula kepala perampok itu lihai sekali. Goloknya berkebuatan seperti seekor naga siluman mengamuk dan tidak sedikit pengawal roboh oleh goloknya. Terutama sekali adalah senjata rahasianya yang berupa jarum. Setiap kali tangan kirinya terayun melepas jarum tentu seorang pengawal roboh berkelojotan karena jarum-jarumnya ini selalu mengenai bagian tubuh yang mematikan. Andai kata kepala kampung itu seorang yang baik dan dicinta rakyatnya, andai kata penghidupan rakyat dusun itu tidak terlalu tertindas seperti itu, andai kata mereka serem tak bangkit melakukan perlawanan, jumlah mereka akan lebih besar daripada jumlah perampok dan agaknya perampok-perampok itu akan dapat dipukul mundur akan tetapi tidak demikian keadaannya. Penghuni dusun KWI Chun, terutama yang miskin tidak mempunyai semangat melawan, bahkan mereka yang tidak kuat batinnya diam-diam mulai mencari kesempatan untuk ikut mencuri. Tidak sampai dua jam, para pengawal sudah roboh sebagian besar, dan sisanya lari cerai berai meninggalkan dusun. Dan mulailah terjadi perampokan dan perkosaan yang amat mengerikan. Jerit tangis wanita-wanita yang menjadi korban memenuhi angkasa, rata pelangit dan rintih di antara suara tertawa terbahak-bahak para perampok. Kepala perampok yang tinggi besar itu sambil tertawa-tawa memberi kesempatan kepada anak buahnya untuk melampiaskan semua nafsu mereka, dan dia sendiri memasuki gedung kepala kampung BHA Tikun dengan golok di tangan, golok yang berlepotan darah. Isi gedung ini haknya untuk saat itu dan ia tidak membolehkan anak buahnya memasuki gedung itu. Sunyi di dalam gedung. Di sana-sini menggeletak mayat para pelayan dan di ruangan tengah tampak kepala kampung sendiri bersama istrinya menggeletak mandi darah. Kepala perampok tidak memperdulikannya, hanya memandangi benda-benda berharga yang memenuhi gedung, memilih-milih mana yang akan dibawanya nanti. Ia mencari kamar penyimpanan harta. Di depan sebuah kamar yang daun pintunya tertutup ia berhenti. Didorongnya daun pintunya, namun terkancing dari dalam. Ia menyeringai penuh harapan. Ini agaknya kamar harta. Ketika ia menyeringai, tampak deretan giginya yang kuat dan putih, dan andai kata muka itu tidak demikian bengis, rambut itu tidak awut-awutan. Wajah kepala rambut ini termasuk wajah seorang pria yang tampan dan gagah alisnya hitam tebal, matanya bersinar-sinar tajam namun wajah itu diselimuti ke kejaman luar biasa. Ia mundur selangkah, kemudian menendang daun pintu. Berak daun pintu pecah berantakan dan sambil terkekeh ia memasuki kamar. Tercenganglah. Kepala rambut ini karena ternyata bukan kamar harta yang dimasukinya, melainkan sebuah kamar tidur yang indah dan berbau harum. Kepala perampok yang sebelum masuk gedung ini tadi menemukan seguci arak tua dan menegaknya habis itu agak terhuyung memasuki kamar ini. Harum. Harum katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh tiba-tiba terdengar isak tertahan dan kepala perampok itu sekali meloncat sudah mendekati pembaringan, golok di tangan, siap menerjang musuh. Selimut tebal halus itu bergerak-gerak. Ia mengulurkan goloknya mengait selimut sambil menghentaknya. Selimut terbuka dan seorang gadis cantik jelita tampak mendekam. Di atas ranjang, tubuhnya menggigil ketakutan, mukanya yang cantik ini pucat dan matah yang seperti kelinci itu terbelalak. Gadis itu sikapnya seperti orang menjerit-jerit namun tidak ada suara keluar dari mulutnya, saking takut dan ngerinya. Gadis cantik jelita berusia 18 tahun ini adalah BHA Chokim, puteri tunggal kepala kampung BHA. Semenjak ada kerusuhan menggegerkan dusun, para pelayan sudah tidak memperdulikan lagi kepada majikan-majikan mereka dan sudah lari cerai berai mencari selamat sendiri-sendiri sehingga puteri kepala kampung ini pun tertinggal di dalam kamarnya. BHA Chokim ketakutan, apalagi ketika mendengar jerit ayah bundanya, saking takutnya ia sampai tidak berani keluar kamar, mengunci pintu kamarnya lalu bersembuhi di bawah selimut. Kini, melihat masuknya seorang laki-laki tinggi besar yang mempunyai pandang mati seolah-olah api yang hendak membakar tubuhnya, ia kaget dan amat takut, tubuhnya menggigil dan ia tidak dapat mengeluarkan suara. Kepala perampok itu maju mendekat, tertawa terbahak-bahak ketika si gadis bergerak mundur di atas ranjang, mepet dinding. Hahaha, engkau cantik sekali, cantik manis. Hahaha, belum pernah aku melihat seorang gadis secantik engkau tangannya meraih, dan ditangkapnya lengan yang berkulit putih halus itu. Lepaskan ai-i-i, lepaskan aku. Akhirnya BHA Chokim dapat juga berteriak, meronta. Ronta, jerit tangis BHA Chokim bercampur dengan suara ketawa kepala perampok, namun siapa yang hendak menolongnya? Tidak hanya di rumah kepala kampung itu terjadi perkosaan, tidak hanya dari mulut BHA Chokim keluar jerit tangis memilukan, melainkan dari semua rumah yang dihuni gadis-gadis muda dan wanita-wanita muda. Menjelang fajar, kepala perampok itu melompat turun dari atas pembaringan, menyambut goloknya dan menengok, tersenyum lebar. Engkau manis sekali, haha, aku takkan melupakanmu selamanya. Manis BHA Chokim tiba-tiba bangkit berdiri di atas ranjang, pakaiannya tidak karuan, rambutnya yang panjang hitam awut. Awutan, mukanya pucat seperti mayat namun kini diliputi kemarahan dan kebencian luar biasa, kebencian yang membayang di seluruh wajah terutama sepasang matanya yang lebar sehingga membuat mukanya tampak beringas. Tangan kiri mencengkeram pakaian untuk merapatkannya, tangan kanan menuding ke arah muka si kepala rampok, kemudian terdengar suaranya gemetar parah penuh perasaan. Engkau, binatang terkutuk, akanku balas ini, biar aku mati rohku akan membayangimu. Akan membalasmu berlipat ganda kepala perampok itu adalah seorang laki-laki yang sudah membajak hatinya, tidak mengenal takut dan hidupnya selalu penuh dengan kekerasan. Namun kini menyaksikan pandang mata BHA Chokim dan mendengar kutukan dan ancamannya, ia bergidik juga. Jangan memandang aku seperti itu bentaknya, perempuan keparat, jangan memandang aku seperti itu akan tetapi seperti telah berubah menjadi setan BHA Chokim terkekeh tertawa, jarinya tetap menuding, matanya memandang makin beringas, bahkan kakinya kini bergerak, melangkah turun dari pembaringan untuk menghampiri kepala perampok itu yang mundur-mundur sampai di pintu. Hai hai hai, engkau takut. He he, akan kubalas kau, binatang terkutuk akan kubalas penghinaan. Ini, sekarang juga tampaknya ia benar-benar hendak menyerang. Kepala perampok makin serem. Selaka, pikirnya, wanita ini telah menjadi gila. Ia mundur-mundur dan tiba-tiba tangan kirinya terayun. Sebatang jorum menyamar ke arah BHA Chokim. Gadis itu menjerit, kedua tangannya menutupi metu kirinya yang berlumuran darah. Kepala perampok tertawa. Hahaha, siapa suruh matamu memandang padaku seperti itu? Ia meloncat keluar sambil tertawa-tawa, kemudian mengarahkan kawan-kawannya untuk membawa barang-barang berharga yang ada pada gedung kepala kampung dan gedung lain di dalam dusun, lalu meninggalkan dusun KWI Chun. BHA Chokim terhuyung-huyung keluar dari rumah orang tuanya, tangan kiri menutupi metu kiri, tangan kanan memegangi pakaian yang hanya menutupi sebagian kecil tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah, apalagi setelah dari metu kirinya terus menetes-netes darah melalui celah-celah jari tangan yang menutupinya. Ia berlari dalam gelap, berlari terus sambil terisak-isak tengah-engah, berlari terus dalam keadaan setengah sadar, akhirnya, setelah ia berlari-lari sehari lamanya, sampai napasnya hampir putus, sampai kakinya pecah-pecah sampai hanya ia lebih banyak merangkak daripada berlari atau berjalan. Pada senjah hari berikutnya, Chokim roboh terguling di bawah anak tangga sebuah kuil. Kuil itu adalah kuil pendeta-pendeta wanita yang memuji Dewi Kwan L.M. Ketuanya adalah Chang In Niko yang sudah berusia 60 tahun lebih anak buah atau anak muridnya, terdiri dari wanita-wanita usia 40 tahun ke atas, Ada sebanyak 15 orang karena Chang In Niko dan anak buahnya pandai merawat, kuil itu pun bersih menyenangkan dan karena letaknya dekat kota Kian Chu, maka kuil ini tidak begitu sepi dan tidak kekurangan sumbangan dari penduduk kota Kian Chu. Tubuh Chokim yang rebah miring di bawah anak tangga baru ditemukan ketika seorang dari para Nikow itu hendak menutup pintu depan karena malam sudah hampir tiba dan biasanya sudah tidak akan ada tamu lagi. On Mi Tohut Nikow memuji nama Dewa dan cepat menuruni anak tangga, berlutut memeriksa. Tubuh Chokim. Ketika melihat keadaan gadis ini berlumur darah dan pingsan, Nikow itu berteriak ke dalam dan keluarlah beberapa orang Nikow lain kemudian disusul keluarnya Chang L.N. Nikow sendiri yang mendengar suara ribut-ribut. Demi kuan impu wisat yang welas asih Chang In Niko berkata ketika ia melihat keadaan. Chokim. Bawa dia masuk ke kamarku. Tapi, tapi pandang matut Chang In Niko menjadi tajam. Sifat utama kuan L.M.Po wisat adalah welas asih, siapa saja yang berada dalam kesengsaraan tentu ditolongnya. Bagaimana kita yang menjadi murid-muridnya meragu untuk menolong wanita sengsara ini? Bawa masuk para anak murid itu sebetulnya bukan tidak suka menolong Chokim, hanya biasanya, tidak diperbolehkan siapapun memasuki ruangan dalam, apalagi kamar guru mereka. Pula, keadaan gadis ini telah diperkosa orang, tidak akan mengotori kuilkah kalau dibawa masuk. Namun mereka tidak berani membantah dan digotonglah Chokim ke dalam kamar Chang L.N. Nikow. Biarpun bukan seorang ahli, Chang In Niko sudah mempelajari kerep pengobatan. Ia mencabut jarum yang menancap di matukiri Chokim dan hatinya lega melihat jarum itu tidak beracun. Disimpannya jarum itu, kemudian ia mengobati matukiri Chokim dan memberi minum gadis ini dengan obat kuat penambah darah karena gadis ini kehilangan banyak darah. Berkat perawatan Chang In Niko, keadaan Chokim tidak berbahaya lagi, akan tetapi begitu siuman dari pingsannya. Chokim hanya menangis terseduh-seduh tanpa menjawab pertanyaan para Niko. Akhirnya Chang In Niko memberi isyarat kepada anak buahnya untuk keluar dan dengan perlahan dan lemah lembut ia berkata, Nona kau tenanglah. Metukirimu yang dibalut itu sedang dalam pengobatan, tidak baik kalau kau terlalu banyak mengeluarkan air mata. Kau tenang dan istirahatlah, engkau aman di sini dan tidak akan ada yang mengganggumu. Demikianlah, setelah beberapa pekan Chokim mendapat perawatan Chang In Niko, sembuhlah dia, akan tetapi metukirinya telah menjadi buta tak dapat ditolong lagi. Chang In Niko dan para anak buahnya menjadi kasihan sekali, akan tetapi alangkah heran hati mereka bahwa kini Chokim tidak pernah menangis lagi, bahkan dari matanya yang kanan itu memancar sinar yang tajam dan keras dan mulutnya amat pendiam. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan bahwa ia adalah seorang penduduk lusun yang sudah terbakar habis oleh perampok-perampok di malam hari, dan bahwa ia diperkosa dan dilukai matanya dengan jarum. Kemudian ia berlutut di depan Chang In Niko dan berkata, Saya mohon kepada Subo Sudilah menerima saya sebagai pelayan di sini, saya, saya sudah tidak mempunyai sana keluarga, tidak punya rumah. Dalam keadaan cacat ini bagaimana saya dapat kembali ke kampung di mana tidak ada lagi orang tua dan keluarga? Orang-orang hanya akan menghina saja. Harap Subo menaruh kasehan, saya tidak akan malas, saya akan bekerja melayani Subo sekalian, Chang In Niko mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul. Baiklah, kau boleh tinggal di sini Chokim. Semoga Kuan Im Pou Sat akan menghibur hatimu, demikianlah, sejak hari itu. Chokim bekerja di kuil menjadi pelayan belakang. Ia tidak pernah keluar, tidak pernah memperlihatkan diri kepada orang luar kecuali 16 Niko itu. Ia bekerja rajin sehingga menyenangkan hati Chang In Niko dan anak muridnya. Kadang-kadang ada juga datang pikiran di hati Chokim untuk membunuh diri, namun ia melawan keruntuhan hati ini dengan tekat bahwa ia harus hidup agar kelak ia dapat mencari dan membalas dendam kepada Kepala perampok yang telah membunuh ayahnya dan telah membunuh kebahagiaan hidupnya itu. Ia merasa menyesal bahwa ia tidak mengetahui nama kepala perampok itu. Akan tetapi ia ingat jelas dengan wajahnya, ingat bahwa kepala rampok itu bersenjatan golok dan pandai melempar jarum. Pukulan batin kedua menimpa gadis yang bernasib malang ini ketika ia mendapat kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Mula-mula ia merasa dirinya tidak karuan, sering pening dan lemas. Ia tidak tahu mengapa tubuhnya terasa sakit-sakit dan pening, dan barulah halilintar itu menyambar telinga dan hatinya ketika Chang In Niko yang berpemandangan tajam itu mengatakan bahwa ia sedang mengandung. Hampir pingsan Chiyok Kim mendengar berita yang dianggapnya malapetaka ini. Dia mengandung keturunan kepala rampok itu yang dianggap musuh besar di dalam hidupnya. Ia menangis yang malam. Hiburan dan wejangan Chang In Niko tidak memasuki hatinya. Malam ketiga setelah ia mengetahui akan keadaan dirinya, Chiyok Kim sambil menangis sesengguhkan mengikat ujung ikat pinggangnya pada batang pohon di belakang kuil. Ia berdiri di atas bangku untuk mengikatkan ujung ikat pinggang itu pada cabang yang agak tinggi, kemudian mengalungkan ujung yang lain pada lehernya, lalu mengikat pula. Ia tak dapat menanggung semua penderitaan batin hebat ini. Ia lebih baik mati. Tapi apa gunanya hidup menderita aib dan malu? Pada saat terakhir itu terbayang wajah ayah bundanya yang membuatnya menangis semakin mengguguk, kemudian terbayang wajah si kepala rampok. Terbayang akan wajah yang menyeringai tertawa-tawa dan mati yang terbelalak memandangi dan menikmati seluruh tubuhnya. Tubuhnya memberontak, seluruh bulu tubuhnya bangun serentak. Seakan-akan ia merasai saat itu jari-jari tangan kasar yang membelainya. Ia merasa hendak muntah, timbul muak dan benci. Benci setengah mati. Tiba-tiba pandang matanya beringas. Kalau ia mati, perampok itu akan terbebasah, enak benar. Tidak. Ia tidak harus mati, ia harus hidup malah. Dan anak ini, anak haram, anak si kepala rampok, harus ia besarkan, kemudian-kemudian. Tiba. Tiba Chokim tertawa. Suara ketawanya seperti suara ketawa setan, seperti suara ketawanya orang gila. Kemudian ia akan mendidik anak itu agar tujuan hidup anak itu mencari dan membalas dendam kepada si kepala rampok. Kepada ayahnya sendiri. Haha, benar sekali. Mengapa ia begini bodoh hendak membunuh diri? Dilepaskannya ikat pinggangnya yang mengalungi lehernya. Chokim, demi kuan L.M. Pouwesat, apa yang hendak kau lakukan ini Chang Inikou? Sudah berdiri di situ teguran itu sesaat memasuki benaknya seolah-olah rencana pembalasannya itulah yang ditegur Nikoui ini. Ia hendak membantah, akan tetapi ia lalu tersadar dan ia turun dari bangku, menubruk kaki Nikoui itu sambil menangis terseduh sedan. Chokim kau tersesat jauh, mengapa mesti membunuh diri? Perbuatan ini amat tidak baik. Semua yang terjadi atas dirimu bukanlah kesalahanmu. Kandunganmu itu terjadi karena karma. Bukan atas kehendammu pula. Menyerahlah kepada kehendak Tian, karena manusia ini tidak berkuasa akan nasib dirinya, kecuali berusaha memperingan hukuman dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan menambah dosa dengan perbuatan-perbuatan yang lebih berdosa lagi karena hukumanmu akan lebih berat. Chokim, apakah kau kira kalau engkau mengakhiri hidup engkau akan terhindar daripada hukuman Chang El and Nikoui lalu menuntun Chokim masuk ke dalam sambil memberi wejangan? Semenjak malam itu, Chokim makin berhati-hati menjaga dirinya. Ia bekerja seperti biasa dan minum semua obat yang diberikan Chang El and Nikoui untuk memperkuat kandungannya. Anaknya harus menjadi seorang anak yang kuat, karena anak itu akan membawa tugas yang amat berat. Tugas mencari dan membunuh si kepala rampok, ayahnya sendiri, ayah yang tidak dikehendaki, baik oleh si ibu maupun oleh si anak. Subo, tolonglah saya, demi untuk anak saya Kuan Bu. Chang El and Nikoui merabah-rabah telinga kirinya, kebiasaannya kalau ia sedang berpikir. Sudah lama Chokim, semenjak anaknya yang diberi nama BHA Kuan Bu berusia 2 tahun merengek meminta bantuannya agar mencarikan guru silat untuk anak ini. Saya akan bekerja sebagai pelayan guru silat itu, Subo akan bekerja mati-matian, dan saya tidak minta diberi gaji, asal mendapat makan untuk saya dan Kuan Bu dan asal Kuan Bu mendapat kesempatan untuk belajar ilmu silat. Subo telah mengetahui riwayat saya telah tahu akan nasib saya yang hanya terjadi karena mendiang ayah bunda dan saya adalah orang-orang lemah kalau pandai silat. Hem, Chokim. Hanya itukah tujuanmu ataukah tersembunyi tujuan lain? Mengapa kau dulu minta jarum yang telah membutakan mati kirimu Chokim menunduk, kemudian menarik napas panjang, kemudian memandang Nikou tua itu dan berkata, suaranya kini tenang karena ia mengutarakan isi hati, suara hatinya yang selama ini bergemas yang malam dalam dekatnya. Subo, terus terang saja, karena Subo sudah begitu baik kepada saya. Saya hanya hidup sampai hari ini karena cita-cita itu. Ingatkah Subo ketika saya hendak menggantung diri malam itu? Dan mengapa saya tidak jadi membunuh diri? Karena cita-cita inilah. Saya harus mendidik agar Kuan Bu menjadi seorang yang berkepandaian tinggi, kemudian-kemudian ia harus mengembalikan jarum itu kepada pemiliknya, tidak di matanya, melainkan di ulu hatinya. Kuan Bu kelak harus membalaskan semua dendam saya, harus dapat membunuh binatang terkutuk itu. Omi Tawud, Cio Kim, sampai begitu dalamnya kah dendam sakit hatimu? Tak tahukah bahwa hal itu amat besar dosanya? Kau hendak menyeret putramu ke dalam lembah dosa? Saya menanggung segala resikonya. Memang saya menghendaki anak saya terlahir dan hidup hanya untuk itu. Itulah sebabnya mengapa ia sampai terlahir dan hidup. Kalau bukan untuk itu dia tak akan terlahir dan akan terbawa mati bersama saya sebelum terlahir dahulu. Subo, sekali lagi saya mohon bantuan Subo. Kalau tidak, terpaksa saya akan pergi dari sini bersama Kuan Bu, akan merantau dan mencari sendiri seorang guru untuk Kuan Bu, di dalam suara wanita muda ini terkandung ketekadan yang bulat kekerasan hati yang membaja. Chang In Riko mengangguk-anggukan kepalanya dan menghela nafas panjang. Segala di dunia ini telah ditentukan oleh Tian, manusia boleh berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan segala kejadian. Baiklah, Cio Kim. Pini, aku, mengenal baik seorang pendekar gagah perkasa, yang selain amat tinggi ilmu silatnya, juga amat baik Budi. Dialah agaknya yang akan menjadi majikan bagimu dan guru bagi anakmu. Tidak ada ku kenal orang yang lebih tepat daripada Bu Tai Hiap, pendekar besar si Bu, dengan girang Cio Kim berlutut dan mengangguk-anggukan kepala di depan kaki Nikou tua itu. Terima kasih, Subo. Tak dapat saya bayangkan betapa besar Budi yang telah Subo limpahkan kepada saya dan anak saya. Hanya saya minta dengan sangat, hendaknya cita-cita saya ini Subo rahasiakan, dan kepada majikan baru itu hendaknya diberitahu bahwa saya adalah seorang janda yang kematian suami karena terbunuh perampok. Pini mengerti, akan tetapi karena Pini tidak bisa berbohong, sebaiknya engkau sendiri yang menceritakan hal itu kepada keluarga Bu. Tentu saja kalau mereka mau menerimamu sebagai bujang, alangkah girang hati Cio Kim ketika beberapa hari kemudian dia mendengar dari Chang El N. Nikou bahwa ia diterima menjadi bujang di rumah keluarga Bu. Berangkatlah wanita ini dengan puteranya yang baru berusia dua tahun itu pada hari yang ditentukan. Dengan berlinang air mata, Cio Kim berpamit kepada Chang El N. Nikou dan semua Nikou Rikwil itu selama hampir tiga tahun telah berlaku amat baik kepadanya. Keluarga Bu tinggal di kota Kian Bu, di sebuah gedung tua yang besar dan megah, memiliki sebuah halaman depan belakang yang luas dan sebuah taman bunga di sebelah kiri rumah. Tidak hanya semua penduduk Kian Bu yang mengenal keluarga Bu, bahkan sampai jauh di luar kota banyak orang mengenal Bu Tai Hiap. Orang Shibu ini sampai mendapat sebutan Bu Tai Hiap atau pendekar besar Bu karena memang dia adalah seorang pendekar yang terkenal di dunia Kang Ou. Namanya adalah Bu Keng Leong, seorang ahli lewekeh, ilmu tenaga dalam, dan ahli pedang Bu Tong Pai yang kenamaan. Yang membuat dia terkenal bukan hanya kelihayaan ilmu silatnya, akan tetapi terutama sekali karena sepak terjangnya sebagai seorang pendekar yang menjunjung tinggi kegagahan. Bu Tai Hiap terkenal seorang yang selalu terbuka kedua tangannya untuk menolong sesama manusia yang menderita, membela mereka yang tertindas dan terkenal bertangan besi menghadapi kejahatan. Banyak sudah orang-orang jahat yang roboh di tangannya karena ketenaran namanya ini pula maka kita kian Bu selalu aman tenteram, terbebas dari gangguan perampok yang melanda kota-kota dan dusun lainnya. Bu Keng Leong tinggal di dalam gedung itu bersama istri dan anaknya, anak tunggal perempuan yang bernama Bu Siang Hwee. Ketika Cio Kim datang bekerja di situ, Siang Hwee baru berusia setahun setengah. Seperti juga suaminya, Bu Hujan, Nyonya Bu, seorang peramah dan juga seorang ahli silat karena Bu Hujan adalah putri seorang guru silat di daerah selatan. Sungguh pun ilmu silatnya tidak selihai suaminya, namun Bu Hujan termasuk seorang ahli pedang yang sukar dicari tandingannya. Karena sifat budiman dari keluarga inilah yang membuat Siang Inri Kou memilih mereka sebagai majikan Cio Kim. Nik Yui ini pada hakikatnya tidak menyetujui cita-cita Cio Kim yang mengerikan, maka memilih Bu Tai Hiap yang ia harapkan akan dapat mendidik putra Cio Kim menjadi seorang pendekar yang berbudi dan tentu saja cita-cita ibunya itu tak akan dapat terlaksana kalau mendapat tantangan dari Bu Tai Hiap. Bu Keng Leong dan istrinya menerima Cio Kim dengan ramah. Mereka amat percaya pada Chang L. N. Niko yang terkenal sebagai pendekta yang hidup bersih dan mendapat penghormatan semua orang, maka tanpa ragu mereka menerima Cio Kim. Akan tetapi untuk mengetahui keadaan wanita ini lebih jelas. Cio Kim bersama putranya yang baru berusia dua tahun itu pertama-tama disuruh menghadap suami istri bu ini. Cio Kim berlutut di atas lantai, menarik putranya berlutut pula, tak berani ia mengangkat muka memandang calon majikannya. Bu Keng Leong dan Bu Hu Jin duduk di atas kursi, sedangkan Siang Hawe yang masih kecil duduk di pangkuan ibunya. Bu Hu Jin yang mengajak Cio Kim bercakap-cakap, sedangkan Bu Keng Leong sejenak memandang matu kiri yang buta itu kemudian memandang Kuan Bu penuh perhatian. Ia kagum melihat bocah ini biarpun baru berusia dua tahun, namun taat kepada ibu dan tahu diri, berlutut dan menundukan muka, sedikit pun tidak berani bergerak. Kening anak itu hitam tebal dahinya lebar. Kepalanya besar dan tulangnya besar dan kuat. Hem, seorang anak yang bertulang baik, pikirnya. Aku mendengar dari Cang Inri Kou bahwa namamu Cio Kim. Siapakah Cio Kim? Cio Kim yang telah mengalami pahit getir selama tiga tahun ini telah menjadi seorang wanita yang matang dan cerdik. Ia memberi si BHA kepada putranya, maka tidak boleh ia memakai senya sendiri. Yang penting adalah putranya, dia, dia dapat dikatakan sisa orang mati. Hamba si Chi, tai tai, nyonya besar. Katanya keluargamu terbasmi perampok, betulkah itu hal ini bagi hati Cio Kim yang sudah mengeras bukan merupakan lagi hal baru yang menyedihkan, akan tetapi ia memaksa diri bermuka sedih bahkan berhasil mengeluarkan beberapa butir air mati yang diusapnya dengan tangan kiri. Betul sekali, nyonya besar. Semua keluarga, termasuk suami hamba, terbunuh ketika perampok menggagas di dusun kami. Hamba, hamba berhasil menyelamatkan diri dalam keadaan mengandung dan ditolong Cang Inri Kou. Hamba menjadi pelayan di sana dan, dan melahirkan anak hamba ini. Sampai hari ini hamba berterima kasih sekali kepada tuan dan nyonya yang sudah sudi menerima hamba yang rendah, bu hujin terharu. Memang ia mudah sekali mengasihani orang. Ia menggigit bibir dan berkata, sungguh menyebalkan perampok-perampok jahannam itu. Kalau mereka berani mengganggu kota ini, hanyonya ini mengepul tinjunya. Setelah hening sejenak, Bukeng Leong bertanya, suaranya tenang dan halus, akan tetapi penuh wibawa. Dalam keadaan seperti ini, di mana keluargamu terbunuh semua bagaimana bisa kau melarikan diri Cio Kim terkejut? Pertanyaan yang amat berbahaya. Namun ia cepat berkata. Hamba telah roboh pingsan karena terkena serangan pada mata hamba yang kiri yang kemudian ternyata sebatang jarum. Hamba pingsan ketika terjadi keributan dan setelah hamba sadar, hamba merangkak dan berhasil lari, butai hiap mengangguk-angguk, akan tetapi hanya meragut dan ia menduga tentu terjadi hal lain yang disembunyikan wanita ini. Ia dapat-dapat melihat bahwa wanita ini cantik, apalagi tiga tahun yang lalu masih muda remaja, cant, dan belum buta sebelah. Dan ia tahu akan watak dan sepak terjang para perampok kejam itu terhadap wanita-wanita muda itu tentu saja takkan dapat diberitakan oleh wanita itu. Hem, menurut penuturan Chang El N. Niko Wengkau ingin sekali bekerja di sini. Mengapa kembali ke butai hiap bertanya? Hamba pingsan Benar matanya tajam dan bibirnya merah. Bu Kengliong terselum kepada anak itu dan mengangguk-angguk, sedangkan Kuan Bu kembali menunduk ke malu-maluan. Siapa nama anakmu ini? Tanya Bu Hujin. Namanya Kuan Bu, Tai ya? Senya? Si BHAE. BHAE Kuan Bu, Hem, Baiklah. Bawa anakmu bekerja di sini, dan pergi ke belakang di mana sudah tersedia kamar untuk kau dan anakmu. Tanya kepada para pelayan lain, Pada saat itu, Siang HWI sudah turun di pangkuan ibunya dan mendekati Kuan Bu. Kemudian secara tiba-tiba Siang HWI merenggut topi Kuan Bu, topi buatan ibunya berwarna merah, topi sulaman. Setelah merampas topi, Siang HWI tertawa-tawa dan lari menjauhi. Dalam usia hampir dua tahun ini Siang HWI sudah pandai lari. Hehehe, anak nakal. Kenapa kau mengambil topinya Bu Hujin tertawa, menganggap perbuatan anaknya itu lucu. Memang ia amat memanjakan Siang HWI. Hal ini tidaklah mengherankan kalau dipikir bahwa setelah menikah dengan suaminya selama 15 tahun, baru sekali ini mempunyai anak. Usianya ini sudah 35 tahun dan suaminya sudah 40 tahun. Maka, seperti kebanyakan kaum ibu yang memanjakan anak, semua kenakalan anaknya dianggap lucu. Siang HWI anak baik, kau kembalikanlah topinya. Ia membujuk dengan suara halus dan tersenyum-senyum akan tetapi Siang HWI tidak mau menuruti ibunya, malah memegang topi merah itu di belakang tubuhnya. Ada pun Cio Kim hanya tersenyum saja dan Kuan Bu memandang Siang HWI dengan muka merah dan pandang mata bingung. Siang HWI, kembalikan topi itu tiba-tiba Bu Tai Hiap membentak, suaranya nyaring berpengaruh. Siang HWI memandang ayahnya, kelihatan takut dan, ia melemparkan topi itu ke atas tanah, lalu kelihatan mengambul, mau menangis sambil membenamkan muka di pangkuan ibunya yang terus memeluknya penuh kasih sayang. Bu Ji, anak Bu, ambillah topimu, kata Cio Kim halus. Kuan Bu bangkit dan mengambil topinya kemudian ibu dan anak ini dengan sikap hormat mengundurkan diri untuk pergi ke belakang setelah Bu Hu Jin memanggil seorang pelayan untuk mengantar mereka. Semenjak saat itu, Cio Kim bekerja di rumah keluarga Bu. Semenjak kecilnya dahulu dia hidup bergelimang kemewahan dan tidak biasa bekerja berat. Akan tetapi sejak ia bercita-cita untuk membalas dendam, bercita-cita untuk membesarkan anaknya agar dapat memenuhi cita-citanya ini, ia siap melakukan pekerjaan betapa berat pun. Tekadnya membuat hatinya keras membaca dan di tempat tinggal yang baru ini ia bekerja mati-matian tanpa banyak cakap sehingga sebentar saja ia disuka oleh Bu Hu Jin, disuka pula oleh pelayan-pelayan lain karena Cio Kim selalu amat rajin, juga tidak banyak cakap. Di waktu malam semenjak Kuan Bu mulai mengerti diajak bercakap-cakap mulailah ia menasehati putranya agar suka mencari kesempatan ilmu belajar silat dari majikan mereka. Kuan Bu juga tidak dibiarkan malas, melainkan dilatih untuk membantunya, membantu pekerjaan kecil-kecil yang ringan. Setelah berusia 4 tahun, Kuan Bu pada suatu malam bertanya kepada ibunya. Ibu, nona HWI mempunyai ibu dan ayah akan tetapi mengapa aku hanya mempunyai ibu saja ayahku mana? Ayahmu telah dibunuh orang sejak kau belum lahir, Kuan Bu. Ayahmu telah mati anak itu termenung, lalu memandang ibunya. Metu ibu kenapa? Kau lihat baik-baik, Kuan Bu. Metu ibumu yang kiri ini buta, karena perbuatan orang yang membunuh ayahmu pula, karena ia tusuk dengan jarum anak itu bergidik angeri. Ditusuk jarum? Sakitkah ibu? Sakit sekali, nak ayahmu dibunuh kakek dan nenekmu dibunuh, ibumu ditusuk jarum matanya. Kau ingat baik-baik, manusia itu seperti binatang jahatnya dan engkaulah yang kelak harus mencarinya, kau balas dia, kau tusuk-tusuk matanya, kau bunuh dia, Kuan Bu mengangguk-angguk. Dia nakal sekali ibu. Kelak kalau sudah besar, ku cari dia. Karena itu, engkau harus rajin bekerja agar taiya suka kepadamu dan memberi pelajaran ilmu silat padamu. Demikianlah, mulai kecil, Kuan Bu sudah dijejali perasaan dendam ini oleh ibunya. Cio Kim yang memang hidup untuk ini, mulai menanam bibit dendam ini dan memupuknya setiap malam sehingga akhirnya anak itu terpengaruh dan mulailah memperhatikan majikannya untuk memperoleh ilmu silat seperti yang diharapkan ibunya, agar kemudian ia dapat membalas sakit hati itu terhadap si penjahat yang menurut ibunya memiliki ilmu silat tinggi. Kuan Bu menyapu pekarangan belakang. Biarpun kedua tangannya bekerja, namun sepasang matanya memandang dengan penuh perhatian, dengan hati penuh ingin, ke tengah pekarangan di mana Bu Keng Liong tengah menerangkan teori ilmu silat kepada tiga orang anak. Yang seorang adalah Bu Siang Hwi sendiri. Sekarang telah menjadi seorang gadis cilik berusia 10 tahun, kedua adalah seorang pemuda tinggi besar bernama Liu Kong, berusia 12 tahun dan anak ketiga adalah Kwe E Chin berusia 11 tahun, bertubuh kurus dan berwajah tampan. Liu Kong datang ke rumah keluarga Bu setahun yang lalu. Menurut Dongeng yang didengar para pelayan, Kuan Bu hanya tahu bahwa Liu Kong ini masih keponakan Nyonya Bu dan bahwa ayah bunda pemuda itu tewas dalam pertandingan melawan musuh, dan bahwa kini pemuda ini ikut dengan pamannya untuk belajar silat. Kuan Bu sendiri tidak dapat berbicara dengan Liu Kong yang kelihatannya segan untuk berkenalan dengan anak seorang pelayan dan selalu memandang angkuh kalau bertemu muka sehingga Kuan Bu sendiri pun tidak berani menegur. Adapun Kwe E Chin adalah seorang murid Bu Tai Hiap, kabarnya putra seorang sahabat baik dari kota Bichiu, yang kini tinggal bersama seorang pamannya di Kwe I Chun dan setiap hari datang ke rumah keluarga su untuk berlatih silat. Sudah hampir setahun pula Kwe E Chin belajar ilmu silat pada Bu Tai Hiap. Tidak seperti Liu Kong, Kwe E Chin lebih ramah kepada Kuan Bu, suka bertanya ini itu, akan tetapi karena ditegur Liu Kong ya kinipun jarang mengajak Kuan Bu bicara, hanya kadang-kadang tersenyum kepadanya. Teguran Liu Kong itu masih teringat oleh Kuan Bu, yang pada waktu itu menyakitkan hatinya. Kwe E Sute, adik seperguruan Kwe E, perlu apa berbicara dengan dia? Dia seorang pelayan, kalau kita layani dia akan menjadi besar kepala akhirnya berani menyemakan diri dengan kita. Kita akan menjadi rendah namun Kuan Bu cepat menghapus sakit hati karena ucapan ini dari lubuk hatinya. Ia seorang pelayan memang mengapa? Dia harus tahu diri. Liu Kong adalah keponakan majikannya dan ia pun menyebut Liu Kong Chu, Chuan Muda Liu, adapun Kwe E Chin adalah murid majikannya, putra seorang kaya lagi. Tentu berbeda dengan dia. Akan tetapi yang kadang-kadang terasa perih di dalam hati adalah sikap Bu Siang Hwe I. Sebelum Liu Kong dan Kwe E Chin menjadi murid Bu Tai Hiap, gadis cilik itu lebih ramah kepadanya. Karena di rumah itu tadinya tidak ada anak-anak lain, maka Siang Hwe I kadang-kadang mengajaknya bermain-main biarpun hanya untuk melayani segala kebutuhannya, misalkan menangkapkan kupu-kupu, mencarikan bunga-bunga, atau memanjat pohon mengambil sarang burung. Bahkan kalau sedang gembira, Siang Hwe I suka bersilat memperlihatkan kepadanya, diam-diam Kwan Bu mencatat semua gerakan-gerakan itu untuk kemudian diceru pada waktu malam dalam kamar ibunya. Akan tetapi setelah datang dua orang muda itu, Siang Hwe I secara mendadak berubah sikapnya. Terhadapnya, tak pernah lagi mengajak bicara apalagi bermain-main, dan kalau Toh bicara sepatah dua patah, kata itu hanya menyuruh dia untuk membersihkan atau mengembalikan sesuatu. Kwan Bu, sapu pekarangan belakang yang bersih untuk latihan atau Kwan Bu sirami tanaman yang di utara. Kadang-kadang ia disuruh mengambilkan minum atau keperluan-keperluan kecil lainnya. Sudah berulang kali Chioki menghadap majikannya untuk mengajukan permohonan agar anaknya mulai dididik ilmu silat akan tetapi harapannya lenyap. Bahkan ia terkejut sekali ketika kedua majikannya itu memanggilnya ke dalam kamar dan Bu Tai Hiap berkata dengan suara yang tegas. B.H. Chok Kim, kami tidak bisa mengajar silat anakmu baru mendengar namanya disebut oleh majikannya itu saja. Chok Kim sudah kaget setengah mati. Ia memandang dengan matlah, terbelalak, kemudian serasa mimpi ketika majikannya itu melanjutkan, suaranya halus mengandung iba. Aku telah pergi menyelidiki asal usulmu, Chok Kim. Dan tahu bahwa engkau adalah putri kepala kampung BHA Tikun di Dusun KWI Chun. Penduduk dusun mengatakan bahwa putri kepala kampung yang masih hidup bernama BHA Chok Kim telah lenyap pada malam penyerbuan para perampok, maka aku dapat mengerti bagaimana nasibmu selanjutnya. Pendekar itu menghela nafas panjang dan Chok Kim yang diingatkan akan semua ini terisak-isak. Engkau ingin agar putramu menjadi seorang ahli silat agar bisa membalas dendam kepada kepala perampok itu, bukan Chok Kim mengangguk. Hanya itulah cita-cita hidup hamba. Hem, kau hendak menyuruh anak itu membunuh ayahnya sendiri Chok Kim tidak menjawab dan seperti dalam mimpi ia mendengar suara majikannya. Kami tidak mau mempunyai seorang murid yang kelak menjadi seorang durhaka, membunuh ayahnya sendiri. Karena itu, kami tidak akan mengajari ilmu silat kepada anakmu, sungguhpun kami tidak merasa keberatan kalau engkau dan anakmu bekerja di sini. Lebih baik hapuskan dendam itu dari dalam hatimu. Percayalah, orang yang jahat tentu akan menerima hukumannya dan kepala rampok itu tidak terkecuali. Kami sendiri adalah orang-orang yang suka membasmi penjahat-penjahat dan pada suatu saat orang yang berbuat keji terhadap keluargamu itu pasti akan menerima hukuman, semenjak itu Chok Kim lebih pendiam lagi. Namun tidak sedikitpun ia pernah melepaskan cita-citanya. Di waktu malam, ia membujuk Kuan Bu untuk memperhatikan jika cuan-cuan muda dan nona belajar ilmu silat. Kau harus jadi orang pandai, anakku. Kalau tidak siapa yang kelak akan membalaskan ibumu. Kau rajinlah berlatih, meniru mereka, bahkan kalau perlu, boleh kau mencuri belajar saat majikan memberi petunjuk kepada mereka. Demikianlah, pada pagi hari itu. Kuan Bu yang sedang menyapu pekarangan, diam-diam memasang metu dan telinganya untuk mendengarkan dan melihat majikannya mengajarkan teori-teori ilmu silat. Setelah mendengarkan sebentar, mengertilah ia bahwa majikannya sedang mengajarkan ilmu tiam hiat hoat. Ilmu menotok jalan darah ia sudah mencuri dengar dan melihat tentang kero melatih jari, bahkan dia sendiri melatihnya di dalam kamar sampai berbu i on bulan tanpa kenal lelah sehingga ujung jari tangannya menjadi keras dan kuat akan. Tetapi baru kali ini ia mendengar tentang teori ilmu menotok yang amat membingungkan. Biasanya, otaknya amat cerdik, ingatannya amat kuat sehingga apa yang didengarnya satu kali, tidak akan terlupa lagi. Akan tetapi kali ini majikannya berbicara tentang bagian-bagian jalan darah yang amat banyak. Hal ini masih mudah ia ikuti, yang sukari Allah ketika gurunya memberi petunjuk tentang tempat-tempat jalan darah itu ditubuh. Tanpa melihat dari dekat mana ia mampu meniru. Ia meragu, menyesal sekali dan melanjutkan pekerjaannya ketika mendapat kenyataan betapa majikannya kini mulai memandang ke arahnya. Butai Hiap maklum bahwa anak itu amat ingin belajar dan tadi sudah mencuri dengar. Akan tetapi, apakah artinya mengerti tentang jalan darah kalau tidak melatih jari dan tidak tahu di mana tempat harus ditotok? Ia tidak mimpi bahwa anak pelayan itu setiap malam telah melatih diri dengan pasir panas untuk memperkuat jari-jari tangannya yang dapat ia sediakan atas bantuan ibunya. Juga tidak menyangka bahwa Kuhan Bu tidak hanya melatih jari, bahkan melatih beberapa macam ilmu pukulan yang ia dapatkan dari mencuri pandang. Di seluruh tubuh mengalir darah dengan jalan-jalan tertentu dan ilmu menotok harus tepat pada jalan-jalan darah tertentu pada saat yang tepat pula. Kalau sudah dilatih secara sempurna, setiap kali menotok akan mengenal jalan darah yang tepat. Lihat ini letaknya Hayang Hiatu, di belakang leher ini Tong Chu Hiatu dan ini adalah Kian Keng Hiatu di pundak kanan, dan disambung dengan Hong Hu Hiatu di belakang pundak, Bu Keng Leong Rennerang akan satu-satu dengan jelas tanpa mengurangi kekerasan suaranya karena pendekar ini tidak khawatir akan Kuan Bu. Andai kata anak itu mendengar juga, apa gunanya? Tanpa melihat titik-titik yang ia tunjukkan tanpa mempunyai jari terlatih dan tanpa mengetahui care dan kedudukan jari tangan di waktu menotok, pengertian itu tidak akan ada gunanya. Ia merasa kasihan kepada anak ini yang mempunyai ibu bernasib malang, akan tetapi ia tidak mau mengajar Kuan Bu demi kebaikan anak itu sendiri agar tidak menjadi hamba nafsu dendam. Namun ia tidak tega untuk memperlihatkan ketidaksukanya mengajar dan secara terang-terangan melarang anak itu mendengarkan. Biarpun tangannya bergerak menyapu, namun telinga Kuan Bu benar saja mendengarkan itu semua ingatannya yang tajam luar biasa mencatat semua yang didengarnya sehingga setelah majikannya selesai mengajar ilmu menotok, ia sudah hafal semua akan nama-nama jalan darah dan tempat-tempatnya, sungguh pun ia tidak tahu persis di mana titik tempatnya. Ia tahu bahwa totokan pada Tianhu Hiat membuat lawan menjadi lumpuh, totokan pada Tai Tewe Hiat dan Teng Sin Hiat membuat lawan menjadi kaku, dan lain-lain. Juga mencatat untuk membuat sadar lawan kembali harus menotok pada LN Tai Hiat yang letaknya di dekat punggung. Hatinya girang sekali, akan tetapi ia juga bingung. Ia tidak tahu betul di mana tempat-tempatnya yang tepat, dan tidak tahu pula bagaimana cara menotok dengan jari. Sering kali ia mendengar tiga orang anak yang menjadi murid majikannya itu bercakap-cakap menyombongkan ilmu silat guru mereka, menyebut-nyebut pula bahwa ilmu menotok guru mereka yang disebut siang eitiam hit, ilmu menotok sepasang jari, dari bu Tai Hiap adalah ilmu menotok keturunan keluarga bu yang amat liha dan terkenal di seluruh dunia Kang O. Setelah majikannya selesai mengajar dan meninggalkan pekarangan di belakang rumah itu yang dipergunakan sebagai tempat latihan silat pula, Kuan Bu juga selesai menyapu pekarangan dan hendak meninggalkan tempat itu untuk bersendirian agar ia mengingat-ingat lagi semua pelajaran sukari yang baru saja didengarnya. Kuan Bu suara panggilan bu siang HWI menahan gerakan kakinya. Entah mengapa. Setiap kali nama itu memanggil namanya, hatinya berdebar girang, hal yang sama sekali tidak ia ketahui mengapa. Ia membalikan tubuh, menyeret gagang sapunya dan menghampiri mereka bertiga yang memandang kepadanya aneh baginya, kali ini dua orang pemuda cilik itu memandangnya dengan metorama sehingga hatinya menjadi semakin senang. Ia tersenyum lebar dan dengan wajah berseri ia berkata sambil menjura kepada siang HWI. Nona memanggil saya siang HWI yang baru berusia 10 tahun itu sudah nampak cantik sekali. Pakainya adalah pakaian berlatih silat berwarna merah muda dan ringkas, sepasang pipinya merah. Sehat dan matanya jernih bersinar-sinar. Siang HWI mengangguk kemudian berkata suaranya ketus memerintah. Buka bajumu Kuan Bu mengelak kaget, memandang nona itu dengan metah, terbelalak, bibirnya bergerak dan berkata perlahan. Bu, buka, baju. Nona majikanmu memberikan perintah, engkau malah banyak cakap. Hayo buka bajumu, basah telek bentak liukong marah. Apakah kau minta digaplok dulu hati Kuan Bu mendongkol? Engkau bukan majikanku, pikirnya, kalau tidak mengingat kalau engkau keponakan majikan, mana sudi aku bicara denganmu, akan tetapi ia menekan kemendongkolan hatinya dan berkata halus. Saya tidak membantah, liukong cuh hanya saya masih banyak pekerjaan, tidak berani bermain main. Tolol kau. Siapa bermain main? Hayo buka bajumu cepat liukong mengamangkan tinju di depan hidung Kuan Bu. Di dalam hatinya, Kuan Bu sama sekali tidak merasa takut akan ancaman tinju itu, dan juga ia tidak sudi melakukan perintah liukong, akan tetapi karena tadi siang hawei sudah menyuruhnya, kini ia memutar tubuh menghadap penona cilik itu sambil memandang. Siang hawei mengangguk, tidak menghendaki liukong memukul Kuan Bu dan berkata, Betul, bukalah bajumu Kuan Bu. Kami hendak meminjam tubuhmu untuk memperdalam pelajaran yang baru kami terima dari ayah, lenyaplah perasaan terhina di hati Kuan Bu, terganti rasa girang. Inilah kesempatan yang amat baik baginya. Tadi ia bingung karena tidak dapat melihat pelajaran teori itu, tidak tahu di mana letak titik yang tepat dari jalan-jalan darah yang sudah ia hafal namanya dan ia ketahui letaknya, akan tetapi tidak ia ketahui letak titik yang tepat. Ia menahan kegirangan hatinya agar tidak tampak pada mukanya, kemudian melepaskan gagang sapunya dan membuka bajunya yang biarpun bersih namun berpotongan sederhana, agak terlalu besar dan sudah robek di dua bagian. Ia membuka dengan hati-hati karena bajunya tidak banyak dan ini pun adalah baju bekas majikannya yang diberikan kepadanya, baju bekas. Dengan tubuh atas telanjang bulat, ia kini berdiri menghadapi tiga orang anak itu. Wah, dadamu bidang sekali, Kuan Bu. Tubuhmu kekar kuat dan kulit dadamu putih bersih dan sehat. Siang Hawe yang belum pernah melihat pelayan ini membuka baju, berseru dengan kagum dan sejujurnya. Ia masih terlalu kecil untuk mempunyai rasa sungkan dan malu menyaksikan tubuh atas yang bertelanjang bulat. Mendengar pujian ini, wajah Kuan Bu menjadi merah dan matanya berseri-seri. Liu Kong yang kulitnya agak hitam, biarpun tinggi besar namun dadanya tidak sebidang Kuan Bu, bentuk pundaknya tidak lurus dan tidak sekokoh tubuh pelayan ini. Ia melihat betapa mata pelayan ini berseri-seri maka timbul liri hati dan semburu di hatinya ketika mendengar pujian dari Siang Hawe. Hmm, tubuh yang dipakai bekerja setiap hari tentu kekar, akan tetapi kekar tak berisi, perutnya hanya penuh dengan Tai Siang Hawe dan Kue E Chin tertawa geli mendengar rusapan ini karena merasai ucu. Dari pengemis sampai raja sekalipun kemana-mana membawa tai dalam perutnya karena inilah mereka tertawa, akan tetapi bagi Kuan Bu, ucapan itu merupakan penghinaan hebat. Matanya yang tadi berseri-seri kini menjadi keras, wajahnya menjadi muram, akan tetapi ia menekan perasaannya dan menggigit bibirnya. Nah, inilah Yang Goat Hiat II, Siang Hawe berseru girang sambil menuding dengan telunjuknya yang kecil menyentuh kulit di dada kiri Kuan Bu, di bawah ketiak. Kuan Bu memandang dan girang sekali. Kini tahu di mana letaknya Yang Goat Hiat yang menurut majikannya tadi kalau ditotok membuat orang menjadi kaku. S-S-S-T-T-T. Sumoy, jangan sentuh. Pelajaran ini merupakan rahasia, bagaimana Sumoy, adik seperguruan, memperlihatkan begitu saja kepada si Tolol ini. Ah-ah-ah, kalau Kuan Bu tahu mengapa sih? Dia toh tidak akan mengerti ujung pangkalnya kata Siang Hawe, akan tetapi gadis cilik yang manja ini amat takut kepada ayahnya. Maka ia khawatir kalau-kalau Suhengnya, kakak seperguruannya, ini akan mengadu kepada ayahnya. Maka ia menurut. Dapat dibayangkan betapa kecewa dan menyesal hati Kuan Bu karena kini mereka tidak lagi menyentuh kulit tubuhnya, hanya menunjuk dan malah sering membicarakan jalan darah yang berada di punggung. Namun ia ingat-ingat betul letak Yang Goat Hiat tadi dan biarpun hanya tahu satu tempat, baginya sudah cukup baik. Satu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Biar ku coba menotok dia tiba-tiba Liukong berkata, Ah-ah, Suheng. Kalau Suhu tahu tentu kita mendapat marah. Ilmu menotok tidak boleh dibuat main-main kata Suhu, Kue E Chin mencegah Suhengnya. Sute, apakah Hengkau akan menjadi setolol Buddha ini? Dia hanya seorang pelayan, dan kita toh tidak akan membunuhnya, hanya untuk memperdalam latihan. Andai kata Suhut tahu pun agaknya beliau malah girang karena kita benar-benar berlatih secara sungguh-sungguh. Selain itu kalau teori ilmu menotok tidak dipraktekan mana kita bisa mendapat kemajuan? Kita harus tanya dia dulu, mau atau tidak kata Siang Hwi. Perlu apa mesti tanya budak tolol bantah Liukong akan tetapi Siang Hwi segera memotongnya. Kalau ia tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau ia kelak mengadu kepada ayah, kan kita celaka ayah amat sayang kepada Kuan Bu, kau tahu. Kalau tidak mengadu, kepalanya akan kupukuli sampai babak belur akan tetapi Siang Hwi tidak memperdulikan omelan kakak seperguruan ini dan menghadapi Kuan Bu yang memandangnya dengan metu berseri kembali. Biarpun nona ini masih ketus dan galak terhadapnya, akan tetapi sedikit banyak membelanya, hatinya menjadi girang sekali karenanya. Selain itu, Usul Liukong tadi diam-diam mendatangkan harapan baru di hatinya. Ia tidak takut kalau-kalau ia akan celaka dalam latihan mereka ini, yang penting dia harus dapat menguasai ilmu menotok yang dipuji-puji itu. Kuan Bu, kau kan mendengar tadi. Kami amat membutuhkan bantuanmu untuk melatih ilmu menotok. Maukah kau membantu dan meminjamkan tubuhmu untuk kita pakai berlatih ia mengangguk dengan hati berdebar karena tegang. Aku akan mencobanya dulu kata Siang Hwi yang memasang kuda-kuda, kemudian ia meloncat ke depan, menusuk dengan dua buah jarinya, ke arah jalan darah Kinseng Hiat di pundak kiri Kuan Bu. Kuan Bu yang merasa pundaknya sakit karena kedua jari itu biarpun kecil dan halus telah terlatih dan mengandung tenaga kuat. Biarpun merasa nyeri, namun ia memperhatikan betul-betul titik yang ditotok Siang Hwi. Tanpa ia sadari, karena melihat pundaknya hendak ditotok sebelum jari tangan anak perempuan itu menotoknya, Kuan Bu telah mengerahkan tenaga ke tempat itu, membuat pundaknya mengeras ini menjadi sebab mengapa totokan itu gagal, disamping tidak tepatnya totokan itu sendiri karena belum terlatih. Kuan Bu menahan sakit dan hanya meringis, bersikap tolol seakan-akan tidak mengerti apa yang mereka perbuat atas dirinya. Wah, gagal kata Siang Hwi kecewa. Kau coba lagi, di lambungnya kata Liu Kong. Siang Hwi meragu, lalu bertanya kepada Kuan Bu. Sakitkah pundakmu Kuan Bu membohong? Ia pun tidak puas kegagalan itu karena gagal berarti tidak tepat totokannya dan berarti pula ia tidak mendapat pelajaran. Ia mengjeleng kepala dan untuk membuat percaya anak perempuan yang memandangnya penuh perhatian itu ia menambahkan. Tidak sakit, hanya gelis Siang Hwi tertawa, agaknya lega hatinya. Aku mau coba sekali lagi. Kau diam saja, Kuan Bu. Siang Hwi kembali melangkah mundur, memasang kuda-kuda yang amat diperhatikan oleh Kuan Bu. Ia mengenal kuda-kuda ini, dengan kaki kanan di belakang, kaki kiri diangkat dan ditekuk ke belakang, berdiri tegak, tangan kanan di atas kepala, mengacung, dan jari tengah bersama telunjuk menuding, tangan kiri menyentuh siku kanan. Tiba-tiba gadis itu menurunkan kaki kiri, meloncat dan merendahkan tubuh dengan gerakan indah sekali, menotok lambung kanannya. Cus! Kuan Bu merasa lambungnya nyeri sekali. Ia tidak mengerahkan tenaga lagi maka lambungnya menjadi lunak dan dua jari kecil itu seakan-akan menusuknya bolong. Rasa nyeri membuat ia menggigit bibir, akan tetapi akibatnya, tidak apa-apa. Padahal dalam pelajaran tadi disebutkan bahwa totokan pada jalan darah di lambung ini akan membuat ia lemas, Siang Hwe I sudah melompat mundur lagi, memandang sasarannya dengan metu, terbelalak penasaran. Kau, kau, tidak lemas ingin rasanya Kuan Bu melemaskan diri pada saat itu karena kasihan melihat Siang Hwe I yang tampak kecewa sekali akan tetapi ia takut ketahuan kalau bersandiwara, Maka menggeleng kepala sambil menunjukkan muka penuh penyesalan mengapa tubuhnya tidak menjadi lemas, seolah-olah kegagalan Siang Hwe I adalah karena dia. Disamping menyesal demi kekecewaan Siang Hwe I, ia pun menyesal karena kegagalan itu, berarti kegagalan baginya. Gagal lagi? Ah, memang aku belum bisa, harus bertanya lagi kepada ayah, kata Siang Hwe I membanting kaki. Kuan Bu memandang ah, dia pun amat mengenal gerakan itu, membanting kaki kanan. Hal ini selalu dilakukan Siang Hwe I semenjak masih kecil yaitu sebagai tanda bahwa ia kecewa, kesal hati, atau marah. Kau cobalah lagi, Sumoy. Tak mungkin gagal terus Liukong mendesak, ikut kecewa melihat Sumoy-nya gagal dua kali. Tidak. Sudah cukuplah, kalian boleh mencoba, Kue E Chin maju menghadapi Kuan Bu. Kuan Bu, aku mencoba, ya Kue E Chin memang tadinya juga ramah terhadap Kuan Bu, dan pelayan ini mempunyai kesan baik terhadap dirinya. Kuan Bu mengangguk, diam-diam mengharapkan kali ini Kue E Chin berhasil karena hal itu akan berarti ia berhasil pula. Kalau mereka ini yang sudah mempelajari secara langsung sampai gagal apalagi dia. Kue E Chin memasang kuda-kuda seperti yang dilakukan oleh Siang Hwe I tadi, kemudian ia menerjang maju dengan gerakan cepat dan dua jari tangan kanannya menotok pada jalan darah Kian Keng Hiat, di pundak kanan Kuan Bu. Duk totokan itu keras sekali dan terasa oleh Kuan Bu betapa tenaga jari Kue E Chin jauh lebih kuat daripada jari tangan Siang Hwe I. Tubuhnya terhuyung ke belakang sampai tiga langkah dan ia merasa pundaknya kanannya sakit bukan main. Ia tadinya sudah girang. Inilah totokan yang berhasil baik, akan tetapi ia segera menjadi kecewa setelah mendapat kenyataan bahwa tidak ada akibat sesuatu pada tubuhnya kecuali sakit yang hebat. Rasa sakit itu sampai meresap ke ulu hatinya, membuat wajahnya pucat sekali. Ah, sakitkah, Kuan Bu? Aku pun gagal Kue E Chin maju memegang pundak Kuan Bu, mukanya memperlihatkan penyesalan yang tidak dibuat-buat. Suara penyesalan ini merupakan obat yang amat menyenangkan hati Kuan Bu, seperti pupuk dingin pada tubuh yang bengkak. Ia mengjeleng kepala, tidak berani mengeluarkan suara karena takut rasa nyeri akan terbayang pada suaranya. Coba lagi, Sute. Ah, tidak Su Heng. Aku pun belum sempurna seperti Sumoy, akan mohon penjelasan dari Su Hu, jawab Kue E Chin mundur. Kalau begitu, biarlah aku yang mencoba. Kalian perhatikan kata Liu Kong. Biarpun di dalam hatinya Kuan Bu ingin sekali melihat Liu Kong gagal pula untuk inginnya mempelajari ilmu itu lebih besar, maka ia menekan perasaannya ingin melawan totokan-totokan Liu Kong dengan tenaga. Ia dia saja berdiri, tidak mengerahkan tenaga dan totokan pertama datang dari belakang, mengenai pinggangnya. Duk keras sekali totokan ini dan amat nyeri rasa pinggang Kuan Bu, menembus ke perut rasanya, membuat Kuan Bu membungkuk dan memegangi perutnya sambil menangis, akan tetapi ia tidak mengeluarkan suara keluhan sedikit pun juga. Dan datanglah totokan-totokan berikutnya dari Liu Kong yang merasa penasaran. Bukan hanya rasa penasaran yang membuat Liu Kong menyerang terus dengan totokan-totokannya, juga karena ia ingin melampiaskan amarah kepada Kuan Bu karena iri hati tadi mendengar siang Hwi memuji-muji keindahan tubuh pelayan ini.